oke teman-teman balik lagi di channel gua nah kali ini gua bawa eh oke kali ini gua bawa motor ini ninja fi yang lift rate terakhir ini kalau nggak salah udah pernah gua review juga dan sekarang gua mau coba tes rate kayak ini motor seluruhan masih ursinil semua kecuali bagian menggunakan output dan diganti sama handle rem sama handle coupling udah diganti pakai upermarket kalau kenal potnya full system dia pakai full laner Hai hari full system terus ini untuk spesifikasi singkatnya ini motor rakitan tahun 2017 atau tahun terakhir untuk yang delivery atau tipe ini sebelum keluar yang KRT eh KRT sebelum keluar yang al-new ninja nah untuk nanti tes ratenya gua mau cobain infrasi bawa motor ini dan eh bahas sedikit motor ini masih worth it nggak dibeli di tahun 2020 yang sudah keluar yang terbaru dan sebenarnya keluar yang Ninja 250 fi yang eh 4 silinder motor ini dengan harga 4 jutaan di tahun 2017 masih worth it di beli nggak oke langsung aja kita cobain kita tes rate oke oke Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya motor ini udah gua pernah gua review keseluruhan spek sama spesifikasi singkatnya udah gua review di video sebelumnya oh ya ini gua ini sama temen-temen gua sekalian mau pada sun mori katanya oke kita sampai jumpa oke kita sampai jumpa oke jadi lanjut kita bahas motor ini motor ini motor ini generasi kedua generasi kedua generasi kedua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terakhir kayak gini Nah di sejak periode itu kan ada beberapa Rubahan Perbedaannya itu di bagian Pertama kan keluar yang standar Yang kayak gini Modelnya tetap sama kayak gini Cuma perbedaan di bagian 2012 itu keluar yang standar Yang warnanya polos Terus Nggak beberapa lama kemudian keluar yang Versi ABS Terus yang limited edition ABS Terus yang Terakhir itu 2015 Keluar yang baru itu desainnya itu Yang spesial ulang tahun Ninja Keluarga Ninja ke 30 tahun Jadi pihak Kawasaki Ngeluarin yang spesial anniversary 30 tahun Ninja Begitu Motor dengan desain sama Cuma diganti leverinya aja Terus ditambahin fitur ABS Dan sedikit fitur-fitur gimmick laynya itu Harganya lumayan berbeda sama yang standar Jadi lumayan jauh harganya Perbedaannya Nah untuk Setelah itu Setelah 2015 Terus keluar desain yang kayak gini nih Yang kayak yang gue pake Liverinya Cuma diganti list-list aja 2016 Bertahan sampai 2017 Sebelum ada wacana Atau Kawasaki Ngeluarin Versi All new Ninja 250 Fi Tahun 2017 Dan launching Di Indonesia Kalau gak salah 2018 Nah Itu Model yang Lumayan Banyak ditanggepin Sama orang-orang Ada yang suka Ada yang gak suka Ya kan Namanya All new Ninja Jadi Semuanya total Berubah total Dari engine Semua berubah Apalagi desain Pastinya udah berubah total juga Desainnya Beda jauh Sampai yang sekarang Jadi desainnya itu Dia ngikutin Generasi Ninja yang lainnya Ada Ninja Ada ZX636 Sama ZX10R Itu desainnya Sama Semua Desainnya Jadi Modelnya Kalau di Yamaha itu Kayak R1 Sama R6 Cuma bedanya Dia itu Di Pabrik Kawasaki Jadi Desainnya itu Ngambil semua Dari Kakaknya Dari ZX6 ZX636 Jadi desainnya itu Gak moncong Moncong gitu Nah itu untuk bagian Sedikit Historinya Nah sekarang Yang gue mau bahas itu Spek motor ini Oke Motor ini Ini nicknya tahun 2017 Dengan livery Ada listnya Di tengah Livery ini Bisa dikatakan Livery yang terakhir Kalau gue salah Yang tadi gue bilang Sebelum keluar yang Ninja Alnyo Ninja Nah oke Langsung kita bahas Untuk spek motor ini Motor ini Nicknya tahun 2017 Dengan kondisi Overall Masih standar Bagian engine Cuma Di bagian Di bagian Kenalkot diganti Kenalkotnya bisa Keren-keren kan Kenalkot Pakai Proliner Full system Suaranya lumayan bacot Bacot banget Hah Apa Hah Duluan Iya Apaan Duluan Duluan Oke Jadi Speknya itu Motor ini Sudah diganti Kenalkot doang Sama Nanti ini nih Handle coupling Sama handle rem Aftermarket sih Bukan merek yang Type Lumayan Tapi Kalau Menurut gue Main akan Yang standar sih Setelah kita Ngomongin Speknya Kita lanjut Ngomongin Motor ini Masih worth it Nggak dibeli Atau masih layak Dibeli Karena kan Kita udah Tahu Ninja udah ngeluarin Yang All new Ninja Sama Sama Sebentar lagi kan Launching yang Ninja X25R Atau Ninja Empat silinder Itu pokoknya Wah banget Itu motor Motor Dua setengah cc Empat silinder Suaranya Wah Harusnya sih Launching bulan ini Nih April Tapi Karena Ada ini Covid 19 Jadi Diundur dulu Balik lagi Ke topik Pembicaraan Tadi masih worth it Nggak motor ini Dibeli di tahun 2020 Dengan harga Yang kondisi Kayak gini ya Rakitan 2017 itu Kita ngomongin Yang ini aja Kalau Ngomongin yang Di bawahnya Kan pasti harganya Lebih murah Untuk motor ini Harganya di Angka 40 jutaan Masih worth it Nggak dibeli Kalau menurut gue Ya Gue pribadi sih Kalau kalian yang Baru Mau main Dua setengah cc Ada budget 40 Atau 40 Under 40 Juga bisa dapet sih Yang kayak gini Merga masih worth it Dibeli Kenapa Karena kelas 250 cc Yang namanya Ninja itu Udah Lengket Banget Jadi ya Pokoknya Joss lah Kalau ada yang mau beli Di tahun 2020 ini Tapi Kondisi yang Kayak gini ya Oh selamat menikmati 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 selamat menikmati